Beb 521 Menyelamatkan Rosaline Orang-orang yang menyaksikan tidak pernah menyangka, Permaisuri Orkide, yang dulu sempat terkenal di separuh Valfana, jadi seperti ini. Dia tidak jauh beda dengan para budak klan Orkide biasa. Cuma satu yang membedakannya. Dia sendiri mengorbankan dirinya. Binatang aneh tadi mulai mengepakkan sayapnya dengan perlahan. Dia menunggu perintah dari sang tuan untuk mengangkat Rosaline dan melemparnya ke dalam tungku. Seketika, seorang anak buah datang untuk melapor. Dia mengisikkan beberapa kata pada Gaurav. Saat mendengar itu, Gaurav jadi terlihat sangat senang. Tunggu dulu. Gaurav langsung menghentikan anak buahnya yang mau mulai pengorbanan Rosaline. Dia bicara pada Rosaline dengan senyum jahat di wajahnya. Rosaline, kamu masih tidak tahu kalau anakmu masih hidupkan. Dia sudah keluar dari Miksyabat. Anak buahnya tadi memberitahu Gaurav mengenai hal itu. Tersebar kabar kalau Galfina sudah keluar dari Miksyabat. Galsina, Rosaline tadinya sudah rela mati. Selama 80 tahun ini, dia sudah cukup merasakan siksaan, baik untuk tubuh maupun mentalnya. Dia mungkin bisa lebih lega kalau dia mati. Tapi saat dia dengar kalau Galfina masih hidup, tahinya yang sudah putus asa, langsung gemetar. Selama ini, dia berpikir anaknya sudah mati. Bagaimana keadaan Galfina? Rosaline memandang ke arah Gaurav penuh harap. Kamu mau tahu apa dia dibunuh Imperium, kan? Katanya utang iblisnya sudah dihapus, kata Gaurav. Syukurlah, Rosaline benar-benar menangis karena bahagia. Selama 80 tahun ini, dia selalu menghadapi siksaan yang Zareng berikan padanya. Tapi dia tidak pernah menangis. Tapi, saat dia tahu kalau anaknya masih hidup dan bukan lagi iblis, dia tidak bisa menahannya. Mendadak, dia terpikir sesuatu. Dia mengatakan pada Gaurav, Gaurav, kalian sudah mengiksa klan Orkide sampai sekarang, tolong bermurah hati dan jangan sakiti Galfina. Hahaha, Rosaline, kamu kira bisa begitu? Kamu pikir berapa banyak orang klanku yang Galfina bunuh dulu? Kalau bukan karena kakak ipar yang membantu, Galfina juga mungkin sudah membunuhku. Kata Gaurav mengingat-ingat peristiwa itu. Dia masih merasa takut. Lagi pula, kalau aku tidak mengganggunya, bukankah dia akan merepotkanku? Rosaline, kamu bisa mati dengan tenang. Setelah kamu mati, aku akan menangkap Galfina untuk memurnikan artefak dewa, jadi kalian bisa bertemu lagi. Kata Gaurav sambil tersenyum jahat. Tidak, kesedihan yang mendalam terlihat jelas di wajah Rosaline. Rosaline, aku akui, kamu itu sangat cantik, sayang sekali kamu jadi begini sekarang, kalau tidak, kamu bisa memuaskanku sebelum kamu mati. Bagaimana kalau begini, saat aku menangkap Galfina, aku akan memperkosanya dulu, baru setelah itu melemparnya untuk memurnikan artefak. Tatapan jahat di mata Gaurav menjadi semakin jelas. Dasar bajingan, tubuh halus Rosaline gemetar karena marah. Kamu benar-benar ingin membunuhku, sayang sekali, kamu tidak bisa melakukannya, marahlah sesukamu, Tuan Ciras bilang semakin marah orang yang dikorbankan, semakin bagus efeknya. Jelas sekali, Gaurav sengaja bilang seperti itu. Cuma untuk membuat Rosaline marah. Semakin dia marah, semakin kuat roh jahat yang terbentuk setelah dikorbankan. Baik, aku tidak akan basa-basi lagi, Rosaline, matilah dengan semua kemarahanmu. Gaurav melambaikan tangannya. Mengikuti perintahnya, anak buahnya langsung memerintahkan binatang terbang tadi untuk mengangkat Rosaline dan menerbangkannya ke udara. Lalu, dilepaskan. Dengan begitu, Rosaline jatuh dari udara ke dalam tungku. Rosaline bisa melihat api yang menyala di dalam tungku. Tapi, besi dewa itu tetap tidak terpengaruh. Seperti tidak ada tanda-tanda itu berhasil dimurnikan. Rosaline menutup matanya dan mendengar suara angin. Air mata jatuh di pipi indahnya. Meski hatinya penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Memang kenapa? Setelah hari ini, klan Orkidei benar-benar musnah. Satu-satunya harapannya adalah Galfina tidak pernah datang untuk membalas dendam pada klan Grezia. Saat tubuhnya jatuh, Rosaline bisa merasakan nyala api yang membakar tubuhnya dengan ganas. Tubuhnya belum sepenuhnya jatuh ke dalam tungku. Pakaian di tubuhnya mulai terbakar. Seketika, semua pakaiannya lenyap karena hawa panas yang menyengat. Memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka yang mengerikan. Tapi karena tungku itu tingginya puluhan meter. Dia tidak terlihat dari bawah. Suhu tinggi yang mengerikan seakan membakar jiwanya. Tapi, saat Rosaline berpikir dia sudah mati. Kaki petir. Terdengar bisikan di telinganya. Rasanya seperti ada sambaran petir menyambar di depan matanya. Lalu, dia merasakan panas mengerikan itu menjauh darinya. Begitu dia membuka matanya, terlihat sebuah wajah tampan. Wajah seorang pria muda. Seakareng, pria muda itu sedang menggendomnya. Rosaline langsung menegang. Meski, dia berhasil diselamatkan. Tapi, semua pakaiannya sudah terbakar habis. Itu artinya dia sekarang. Tepat saat dia merasa sangat malu. Sebuah suara lembut terdengar. Kita melaju sangat cepat sekarang. Tidak terlihat oleh siapapun. Pakailah pakaianmu. Saat ini, Rosaline sadar. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Mereka berdua seperti naik bergerak dengan sangat cepat. Satu-satunya yang terlihat cuma banyak arus listrik yang berkelap-kelip di sekitar mereka berdua. Tapi Rosaline tidak bergerak. Karena dia sama sekali tidak punya pakaian. Cincin penyimpanannya sudah diambil 80 tahun yang lalu. Devan sepertinya juga sadar tentang hal itu. Benar, Devan lah yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Rosaline. Setelah Devan dan Galvina menggunakan formasi, mereka muncul di klan Grezia. Lalu Devan melihat seekor binatang aneh melemparkan seorang wanita klan Orkide ke dalam tungku. Dia tahu kalau inilah yang disebut pengorbanan manusia. Selain itu, wanita itu punya tanduk di kepalanya, jadi jelas dia anggota klan Orkide. Devan langsung datang untuk menyelamatkannya. Tapi, dia tidak tahu kalau wanita yang dia selamatkan adalah ibu Galvina, Rosaline. Devan dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari tas harta karunnya dan menyerahkannya pada Rosaline. Dan berkata, aku tidak punya pakaian wanita, pakai ini saja, beritahu aku kalau kamu sudah selesai memakainya. Rosaline tanpa menunda, langsung mengenakan pakaian yang Devan pegang. Wajah Rosaline memerah. Dia bahkan tidak berani menatap Devan. Tapi, saat ini, mata Devan melihat kekejauhan dan dia tidak menundukkan kepalanya. Karena Rosaline digendom oleh Devan, tidak nyaman untuk berpakaian. Butuh lebih dari satu menit untuk mengenakan pakaian itu. Ah, aku sudah selesai, terdengar suara Rosaline. Mendengar suara Rosaline. Devan mendadak terdiam. Beb 522 Reuni Ibu dan Anak Siapa orang-orang itu? Barulah orang-orang menyadari bahwa ada dua orang lain di tempat itu. Dan Rosaline belum mati. Ibu, Galvina melihat wanita di hadapannya. Dengan matanya yang langsung belinang air mata, dia menangis sambil berjalan menuju pelukan Rosaline. Nah, ini benar kamu. Rosaline tidak percaya dengan yang dia lihat. Dia tidak pernah berpikir akan bisa bertemu dengan anaknya lagi. Ibu, ini benar aku. Wu-hu-hu, Galvina menangis dengan kencang. Syukurlah kamu masih hidup. Perlukan Rosaline pada Galvina sangat erat. Dia juga tidak bisa menahan tangis. Galvina. Gaurav pun akhirnya sadar ada yang tidak beres. Dia berbalik dan terlihatlah pemandangan itu. Apa, itu Galvina? Dia sungguh masih hidup. Meski Gaufar sendiri tadi bilang kalau Galvina masih hidup. Tapi orang-orang berpikir Gaufar cuma menggoda Rosaline supaya dia semakin bendi dan marah. Tak diduga, Galvina benar-benar masih hidup. Rosaline juga berhasil diselamatkan. Bagaimana bisa? Rosaline tadi sudah dilemap ke dalam tungku. Selain itu, kenapa pakaiannya beda? Tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Tubuh Rosaline mendadak gemetar saat mendengar suara keras itu. Dia pun mendorong Galvina. Nak, pergilah. Ibu, aku tidak mau pergi. Aku kemari untuk menyelamatkan kalian. Galvina menggelengkan kepala. Tidak, nak, kamu tidak akan mampu menyelamatkanku, apalagi dari klan Grezia. Kata Rosaline dengan nada khawatir. Terlebih, klan Grezia sekarang sudah jauh lebih kuat dari 80 tahun lalu. Dan juga, masih ada orang-orang dari tujuh sekte besar yang lain. Bahkan meski Galvina bisa menghadapi klan Grezia, kalau klan Grezia menggunakan besi dewa sebagai hadiah. Orang-orang dari tujuh sekte besar pasti akan ikut maju. Bahkan meski Galvina ada di tingkat setengah Trojan, tidak mungkin dia bisa membalas mereka semua. Apalagi, Rosaline bisa merasakannya. Galvina sekarang, bukan tingkat setengah Trojan. Dia cuma puncak Odin Jota. Di Miksiabat, kalau pelatihan tidak turun saja sudah bagus. Mau menaikkan pelatihan itu sangat sulit. Dengarkan ibu dan pergilah sekarang. Pergi, memang aku mengizinkannya pergi. Terdengar suara Gaufar. Tata Panai tertuju pada Galvina. Dulu, saat dia berhadapan dengan putri Orkide ini, dia harus memanggilnya putri dengan penuh rasa hormat. Dia bahkan tidak berani menatap Galvina. Bagaimanapun, klan Grezia cuma klan bawahan klan Orkide. Tapi sekarang sudah beda. Klan Orkide cuma budak klan Grezia. Rosaline langsung melindungi Galvina di belakangnya dan menatap Gaurav dengan wajah panik. Dia mengertakkan gigi dan Mia ngatakan, Gaurav, kalau kamu ada masalah, selesaikan denganku, jangan sakiti Galvina. Hahaha, Rosaline, kamu itu wanita dengan tubuh yang sudah rusak, memang bisa melakukan apa denganmu. Tapi anakmu ini punya sedikit pesonamu yang dulu. Gaurav menyeringai. Dia tadi bilang mau memperkosa Galvina. Tapi itu cuma untuk memanas-manasi Rosaline. Lagi pula, Galvina terjebak di Nixiabad selama 80 tahun. Tidak ada yang tahu nasibnya. Tapi sekarang setelah melihat Galvina, dia melihat bahwa Galvina masih sama persis dengan Putri Orkide dulu. Ini membuatnya mengenang masa lalu. Dalam ingatannya, dia harus merendahkan diri di hadapan Putri Orkide. Tidak berani menatap langsung ke matanya. Tapi sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau pada Galvina. Gaurav, kalau kamu berani menyakiti Galvina, aku tidak akan pernah mengampunimu meski aku mati sekalipun. Rosaline berkata dengan tegas. Dia akan melindungi Galvina sampai mati. Hahaha, kalian akan mati, sama seperti orang tua itu. Galvina menggerakkan lehernya dan berjalan langsung ke arah mereka berdua. Bu, jangan khawatir, dia tidak akan bisa menyakitiku. Galvina dengan lembut menepuk punggung Rosaline, supaya dia tidak cemas. Lalu, dia bicara pada Gaurav dengan wajah dingin. Gaurav, apakah kamu sudah lupa bagaimana aku menghajunmu 80 tahun yang lalu? Lukamu sudah sembuh. Gaurav seketika terdiam. Seakan dia kemaluannya ditendang. 80 tahun yang lalu, Galvina hampir membuatnya tidak bisa menjadi laki-laki sejati. Pil pemulih mujarab yang dibawa oleh kakak iparnya lah yang menyembuhkannya. Kalau tidak, dia bisa jadi orang cacat serakang. Galvina, kamu bukan tandinganku sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, Gaurav berteriak dengan marah. Sekarang, dia sudah jadi master puncak Odin Asgah. Galvina yang masih Odin Jota, mana mungkin bisa mengkenandinginya. Kalau begitu, kemari dan kop saja. Galvina berkata pada Gaurav dengan acuh-ta'acuh. Apa kamu mau aku membunuhmu? Gaurav tersenyum menghina dan bicara pada beberapa anak buah Odin Jota. Kalian, hajar si jalan itu. Entah itu memang penghinaan, atau bayangan yang ditinggalkan oleh Galvina padanya yang terlalu kuat. Tiba-tiba, delapan master Odin Jota berdiri. Aura kuat menyelimuti Galvina. Tak terlihat sedikitpun rasa takut di wajah Galvina. Dia maju duluan. Menghadapi delapan Odin Jota secara bersamaan, meski puncak Odin Jota sekalipun, dia pasti akan kalah. Benar, Putri Orkide seharusnya tidak kembali, dia cuma akan menambah darah untuk besi dewa. Saat orang-orang melihat kejadian ini, mereka menggelengkan kepala. Mereka merasa Galvina seharusnya tidak kembali. Kalau dia tidak kembali, setidaknya garis keturunan klan Orkide masih akan tersisa. Asal dia bekerja keras, dia bisa terus menjaga jiwa klan Orkide tetap hidup. Tapi sekarang, klan Orkide benar-benar akan punah. Tapi, hasil pertempuran itu tidak terduga. Meski Galvina cuma puncak Odin Jota, tapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan jauh melebihi Odin Jota. Kekuatan tempurnya bisa meledak seperti tingkat awal Odin Asga. Banyak orang yang terkejut. Galvina cuma meningkat sedikit di Nipsyabat. Kalau dia mau bertahan hidup di lingkungan itu, kemampuan bertarungnya harus diasah. Di puncak Odin Jota, dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur tingkat awal Odin Asga. Puff-puff. Galvina menggenggam belati. Sangat ganas. Tanpa diduga, kedelapan Master Odin Jota terbunuh. Darah mewarnai baju putrinya jadi merah. Tapi matanya penuh kegembiraan. Delapan puluh tahun tersiksa, delapan puluh tahun bertahan. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam rakyatnya. Hei hei, memang kenapa kalau bisa mengeluarkan kekuatan tempur tingkat awal Odin Asga? Aku puncak Odin Asga. Awalnya Gaurav masih sedikit takut karena bayangan yang ditinggalkan oleh Galvina saat itu. Tapi saat dia melihat bagaimana Galvina bertarung, dia tahu kalau Galvina cuma puncak dari Odin Jota. Bahkan meski dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur tingkat awal Odin Asga, dia masih jauh dari puncak Odin Asga. Dia bahkan bisa membunuh Galvina dengan dua serangan. Kemudian, Gaurav maju menuju Galvina. Bersambung.